Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hidup buruk Hidup Terima kasih kawan-kawan Saya apresiasi sih ya Walaupun di dalam kondisi yang begitu Carut-marut gitu Dengan kondisi keprihatinan yang sangat tinggi Tapi kita masih bisa ketawa-ketawa Itulah yang paling penting Diselah-selah semuanya Ngomongin tentang kesejahteraan ini Sudah dikebiri Tetapi kita masih bisa bercanda lah ya Minimalnya itu Minimalnya itu yang bisa kita lakukan hari ini Pura-pura bahagia Pura-pura bahagia ya Bu Padahal Menyimak tadi beberapa Hal yang sudah disampaikan Baik dari kota Bandung, kota Cimahi Majalengka, apalagi Betulnya Akal masalahnya sih Kita terjebak dalam sistem itu sendiri Dan kita selalu bertarung di dalam sistem Itu persoalannya Sebesar apapun kita Setelah kita masih mau mengakomodir sistem itu Saya pastikan bahwa kita tetap akan kalah Maka upaya-upaya yang maksimal yang tadi akan dilakukan oleh Kawan-kawan di Majalengka Itulah yang memang harus kita lakukan Kita harus melawan sistem Jadi jangan sampai terjebak tadi lah Ada bahasa disparitas lah gitu kan Ada bahasa alfa lah Itu semuanya harus keluar dari sana Dan bagaimana cara keluarnya Ya memang tidak ada jalan lain Hari ini adalah tahun politik Jadi kalau kita tetap bersikukuh dengan konteks Perjuangan dalam sistem Tidak keluar dari sistem Ini ya selamanya pun kita akan terpuruk Tadi apalagi dari kawan DPD jabarnya PPMN menyatakan dengan tegas gitu kan Artinya bahwa Ketidakadilan ini dibuat oleh pusat secara umumnya Karena berjuang di tingkat kota Di tingkat kabupaten Di tingkat provinsi Walaupun sudah ada yang mau gitu Di kota kabupaten mengeluarkan diskresinya Termasuk mungkin di Cimahi pun gitu kan Sudah mengeluarkan diskresinya gitu kan Yang harusnya naiknya itu Nah waktu tahun berapa itu 2020 ya Akhirnya kita bisa 3,2 gitu kan Terus yang terakhir kemarin Kita minta 15% Tetapi pastanya gitu Hanya sampai 7,8% Nah kondisi ini karena kita terjebak di dalam sistem Satu-satunya cara hari ini Dengan tahun politik ini Maka kita harus satu suara Bagaimana melakukan perubahan Ada Indonesia bangkit Ada Indonesia maju Nah kita mau pilih yang mana Ada Indonesia perubahan Nah ini yang memang harus kita lakukan hari ini Semua persoalan bangsa hari ini Hanya disitu tujuannya Karena kalau kita masih berkutat dengan Dengan rejim yang hari ini ada Kita tidak akan pernah bisa menang Sedikitpun Kita mau jor-joran Aksi 10 Agustus yang kemarin 200 ribu orang Dari ASB Bahkan sampai Tadinya mau nginep Tapi kita dibatasi sampai jam 12 malam Lebih 10 menit Itu pun tidak bergeming sama sekali Karena apa Karena memang Regime hari ini Tidak merasa khawatir dengan gerakan kita Justru gerakan upah ini Tidak boleh kita Hanya dalam konteks Sektoral Bahwa perjuangan upah adalah bukan pembunuh Hanya dilakukan oleh buruk Bagaimana kita menarik perjuangan upah ini Seluas-luasnya Apalagi kalau tadi berbicara dengan upah layak nasional Kita tarik semua elemen masyarakat yang ada hari ini Tani, mahasiswa Pemuda, ngelayan Itu kita harus tarik Dan kita harus berikan edukasi kepada mereka Bahwa upah ini Tidak hanya akan dinikmati oleh buruk Tetapi upah ini akan berdampak luas terhadap seluruh sektor yang ada di negeri ini Jadi itu poinnya sebetulnya hari ini Poin yang paling utamanya Jadi bagi SDSI 92 hari ini Sebetulnya bagaimana caranya kita bisa menarik seluruh elemen masyarakat ini Dalam konteks kenaikan upah ini Supaya semuanya bisa merasakan Kawan-kawan mahasiswa hari ini Atau ada-ada mahasiswa hari ini pun harus paham Dengan upah Karena pas dia lulus dari mahasiswanya Dia pun tidak jauh-jauh akan menjadi buruk pabrik juga Ujung-ujungnya dia akan bekerja Ujung-ujungnya dia akan jadi keser juga Maka ayo kita tarik semuanya Perjuangan upah ini bukan hanya perjuangan buruk itu intinya Jadi harus menjadi perjuangan rakyat di Indonesia Untuk melawan kejoliman tadi Seperti yang disampaikan oleh Pak Pres tadi Presiden KLB ini Dengan firman Allahnya tadi Kalau kita sampai meninggalkan keburukan Kepada anak cucu kita Sama-sama aja Bahwa kita ikut di dalam menjolini masa depan kita Jadi suka tidak suka harus seperti itu ASB Yang kita jadikan aliansinya Kebersamaan kita di dalam gerakan buruk ini Harus mampu menarik seluruh elemen masyarakat Diawali dengan 7 November besok Kita aksi di Kemelakar Di situ kita langkah awal Untuk kita memperjuangan upah Dengan seluruh elemen masyarakatnya Jadi kita tidak boleh alergi Kemarin ada tani Waktu kita menolak Omnibus Law Ada kawan-kawan tani Yang memang agra ya Itu sudah bisa kita jadikan Satu sekutuk lah ya Dengan kita untuk memperjuangkan upah juga Karena kalau upah murah Harga-harga tani pun agak sulit gitu Untuk dibeli oleh masyarakat Pedagang kaki lima pun harus kita bawa Supir-supir angkot harus kita bawa Dalam perjuangan upah Salah satu contoh yang memang akan kita lakukan Di Cimahi mungkin ya Tadi seperti yang dikatakan Kang Iman Mungkin Kang Iman tadi tidak menyampaikan beberapa hal Pertama Kita akan melakukan aksi selebaran Untuk mengajak seluruh elemen masyarakat di kota Cimahi Jadi untuk mengajak seluruh elemen masyarakat di kota Cimahi Untuk memperjuangkan upah di kota Cimahi Karena memang betul Cimahi dengan kota Bandung aja jomplang Artinya ada jomplang Padahal sama ya Nah itu artinya Kontek inilah yang memang harus kita lakukan Cara bersama-sama Maka solusi untuk upahnya ini sendiri Sudah dilakukan oleh kawan-kawan ASD Dimana kita terlibat di dalamnya Yaitu dengan upah layak nasional Jadi sudah tidak lagi kita ngomongin disparitas Nanti kalau upah layak nasional sudah ditetapkan Tetapi untuk menuju upah layak nasional itu Tidak bisa diperjuangkan oleh satu elemen Itu harus seluruh elemen Karena upah ini akan berdampak kepada seluruh elemen Upah murah Upah murah ini akan berdampak terhadap daya beli masyarakat Daya beli masyarakat dengan upah murah Ya jelas lah pertumbuhan ekonomi kan akan sangat sulit Nah itu mungkin Sehingga Satu upaya yang harus kita lakukan Dalam tahun politik ini Yaitu bagaimana meruntuhkan regime sebelum pada hari 14 Februari 2024 Kita harus masuk di area-area konfliknya para partai politik Dalam rangka tadi memperjualan upah Bukan dalam rangka mendukung mereka untuk berkontestasi di dalam politik praktis ini Tetapi kita dalam rangka mendobrak Perjuangan yang memang selayaknya harus sudah kita lakukan Regime ini memang harus sudah dihentikan Regime ini tidak boleh lagi melenggang sampai Apalagi lah tadi yang saya anekdotkan oleh kawan-kawan Jokowi naik dengan SMK Gibran lah ya saya langsung katakan namanya Gibran lah yang naik dengan MK Kan kayak gitu Nah ini memang sesuatu yang sangat Sangat memprihatinkan lah bagi negeri kita ini Dinasti hari ini itu benar-benar sudah tidak lagi di bawah meja Tetapi sudah di antas langit Dia sudah terang-terangan kan kayak gitu Nah ini konteknya hari ini Sehingga kalau kita masih tetap berkutat dengan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh kawan-kawan Dan kita masih percaya dengan kawan-kawan yang duduk di Dewan Pengupahan Untuk terlibat di dalam kontek penetapan upah Lebih baik ya kita diem aja Nggak perlu melakukan ada gerakan-gerakan Karena tidak akan ada perubahan sama sekali Kalau kita tetap masih harus berkutat dengan Dewan Pengupahan Seharusnya Dewan Pengupahan itu dibubarkan Suka tidak suka, senang tidak senang Sistem yang dibuat hari ini itu memang betul Untuk menindas Untuk menjadikan buruh kesetnya daripada oligarki hari ini Kesetnya para penguasa hari ini Kesetnya para pengusaha hari ini Sehingga tadi Kembali ke awal bahwa Perjuangan kawan-kawan buruh ini Sudah tidak bisa dilakukan hanya oleh sektor buruhnya saja Tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakatnya Upayakan semua elemen masyarakat ini oleh kawan-kawan bisa diorganisir Buruh siap dipimpin tapi buruh juga siap terpimpin Kita tidak akan alergis siapapun yang memimpin untuk melakukan perubahan Dengan menghancurkan rejim hari ini Kita akan ikuti, kita akan menjadi sekutu di dalamnya Itu saja mungkin Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh